halo, berjumpa lagi dengan saya abam di pusat tutorial desain gratis asastudio.org sekarang saya akan menambahkan disini name oke, saya memberikan spasi dulu name, dan disini mungkin asa info lalu saya memberikan juga disini name dan vb asa server mungkin app asa app dan disini mungkin saya memberikan name asa game dan disini mungkin saya tidak memberikan mungkin semacam itu dan kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan disini di style saya bisa memberikan lagi seperti ini saya bisa memberikan p lalu kurung semacam ini dan disini atributnya name dan di name saya bisa menentukan yang akan saya ganti apa jika saya memberikan asa game saya menuliskan sama dengan tanda kutip asa game dan sekarang baru pembuka dan penutup semacam itu jika saya memberikan background dan di background saya memberikan gray lalu saya memberikan color dan disini saya memberikan mungkin green jika saya simpan lalu saya reload saya akan mempunyai green dan background di yang mempunyai name asa game oke dan disini saya bisa memberikan tanda semacam ini oke dan saya menghapus game saya meninggalkan asa saja dan saya simpan lalu saya menuju ke web browser dan reload apa yang terjadi saya mempunyai asa game dan asa info dengan tanda ini saya menseleksi saya memilih nama yang mempunyai asa di depan maka akan dirubah oke mudah-mudahan anda bisa memahami dan disini saya juga bisa menggantinya dengan dollar apa jadinya jika saya ganti dengan dollar saya simpan saya reload oh oke saya memberikan name lagi dan mungkin oke mungkin semacam ini dan saya simpan lalu saya reload jika saya memberikan dollar maka semua nama yang terakhirnya adalah asa itu akan dirubah oke seperti itu dan saya bisa memberikan bintang apa jadinya jika saya memberikan bintang saya simpan semua yang ada kandungan asa nama dengan semua kandungan asa akan dirubah oke seperti itu dan dengan beberapa cara ini anda bisa merubah apapun jika anda mempunyai p jika anda mempunyai span banyak atau mungkin tabel atau apapun anda bisa merubahnya dengan cara-cara seperti ini anda bisa langsung menentukan kelasnya atau ID-nya dengan konsekuensi semacam ini yang sudah saya tunjukkan di tutorial ini oke sampai jumpa di materi selanjutnya salam